Halo, aku Jessica Mila di Marriage with Benefits, aku berperan sebagai gea. Menceritakan tentang perjalanan dalam mencapai mimpi, hubungan antar keluarga, ada perselingkuhan juga, dan yang pastinya sesuai sama judulnya Marriage with Benefits, dimana disini ada pernikahan yang berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan cinta, tapi ternyata dari pernikahan yang tadinya nggak saling cinta itu, malah mereka sama-sama jatuh cinta akhirnya, dan berjuang untuk cintanya. Dia itu makeup artist yang sangat talented, menurut aku agak susah, karena aku sebenarnya nggak biasa makeupin orang, jadi challenge-nya gimana caranya, ada banyak soalnya adegan gea melakukan pekerjaannya itu, jadi aku harus bener-bener belajar makeup, belajar makeup efek juga. Kalau gea itu karakternya mungkin yang paling membedakan gea itu outspoken, blunt, dia itu kayak, ya kadang kalau misalnya dia menurut dia gini, ya dia ngomong aja, kalau dia nggak suka dia langsung bilang gitu. Sedangkan kalau aku orangnya biasanya lebih diplomatik, terus cenderung takut untuk menyampaikan yang ada di pikiran aku, terutama kalau itu kemungkinan besar akan kontra dengan pendapat orang lain, terus gea orangnya lebih berani, dan aku kayaknya lebih pemalu deh. Apa ya, mungkin gimana bikin series ini jadi series yang light gitu, karena sebenarnya di dalam ceritanya gea itu juga mengalami banyak permasalahan, yang cukup berat dalam hidupnya, tapi gimana caranya aku membawakannya tuh nggak terlalu sedih banget, nggak terlalu apa ya, ya berat jadinya untuk ditonton, nggak terlalu drama, tapi tetep dapet feel-nya gitu. Jadi, harus di tengah-tengah tuh agak susah. Awalnya aku tuh diajak sama tim dari VIEW untuk memerankan karakter gea di Marriage with Benefits ini, terus dikasih tahu ceritanya tentang apa, dikasih lihat sinopsisnya, kemudian aku tertarik pastinya sama ceritanya, karena memang menarik banget, dan ini kan juga berdasarkan buku yang udah laris banget lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi, kayaknya seru nih, terus abis itu akhirnya kita banyak diskusi dari aku dan tim VIEW, terus udah deh, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil peran ini. Ah, menurut aku nggak ya, dan kalau bisa memang jangan sampai terjadi sih, karena kan ini sebenarnya awalnya dari perselingkuhan, terus kayak akhirnya mereka membuat perjanjian untuk menikah, tapi udah tahu gitu nanti akan cerai, sedangkan kan sebenarnya pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan-mainkan seperti itu. pernikahan itu harusnya menjadi sesuatu yang sakral dan ya bener-bener dianggap, memang dipikirkan dengan baik gitu ketika menikah ya, harusnya tujuannya bukan untuk bercerai gitu. Jadi, tidak relate. scene favorit aku, aduh bingung banyak sebenarnya, tapi mungkin scene-scene di Paris sekali ya, karena menyenangkan sekali semua scene-scene yang ada di sana. kemudian, suasananya sangat menyenangkan. Aku happy banget sih bisa ketemu sama seluruh kru yang ada di MWB ini, dan seluruh pemainnya juga semuanya menyenangkan sekali untuk diajak pekerja sama. aku dapat lawan main sama Mas Abimana yang selalu gak pelit ilmu, selalu menyampaikan hal-hal yang bisa bikin aku lebih belajar banyak lagi, dan enak banget untuk diajak diskusi, dan semuanya aku ngerasa mengerjakannya tuh bener-bener dengan semangat dan dari hati gitu. Jadi, aku juga jadinya happy banget ngejalanin proses syuting ini. Semuanya wajib nonton series ini. Karena menurut aku ini series yang bisa dinikmatin sama banyak orang, dari semua halangan juga. Karena memang ringan dan lengkap lah. Ada persahabatannya, ada percintaannya, ada sedikit dramanya, ada komedinya. Perjalanan Geya dalam mencapai mimpinya itu juga menurut aku menarik banget, karena Geya tuh bener-bener memulai karirnya tuh dari nol gitu. Sampai akhirnya dia bisa mencapai mimpinya, dan semoga itu juga bisa menginspirasi banyak orang, terutama perempuan. Dan menurut aku akan hasilnya hopefully bener-bener bisa menghibur banyak orang. Jangan lupa saksikan VIEW Original Series Marriage with Benefits hanya di VIEW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.